Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Di video kali ini, kita akan belajar cara membuat skagmat dengan 2 gajah gila, dari partai klasik yang masih sangat asik. Mari kita simak, partai antara Fyodor Ivanovich Duschotimirski, melawan Robine. Pertarungan ini, terjadi pada 19-10, di Hamburg, Jerman. Tak usah berteler-teler lagi, langsung saja kita menuju puncak Bogor. Nyoah Besetmang Mari kita lihat, apa yang akan terjadi di atas papan catur. Hotimirski membuka permainan dengan pion E4. Robine membalas E5. Dilanjutkan dengan F4. Di sini putih bermain dengan Gambit Raja, di mana pada masa itu, sebagai pembukaan paling tajam yang sangat populer untuk dimainkan. Kemudian setelah pion ambil pion, putih menempatkan kuda di F3, dan gajah naik ke E7. Dengan terbukanya garis pertahanan diagonal hitam Raja Putih, tentunya hitam ingin segera melancarkan serangan ke sayap Raja, yang terlihat sangat entan untuk dieksploitasi. Putih tak menghiraukan ancaman itu, lalu membawa gajah ke C4, berusaha menekan balik pertahanan lawan. Hitam tak menunda niatnya untuk menyerang Raja, skat, pion menghalangi. Kini kita memasuki formasi, Gambit Raja diterima, Kandingham, Bertin Gambit. Di posisi ini, dalam teori modern sekarang, putih direkomendasikan menggeser Raja ke F1, gajah mundur, kuda maju, kuda maju, dan pion maju. Setelah hitam mengamankan Raja, gajah cocol pion, permainan masih berjalan sangat normal. Akan tetapi, putih tak ingin bermain normal, dan memilih bermain lebih agresif. Sesudah pion ambil pion, putih memarkirkan Raja ke dalam istana. Pion kembali ambil pion, skat, Raja mingser ke pojok, dan tidak mengambil balik pion. Inilah ide putih melakukan rokade pendek, untuk menyembunyikan Raja di balik kolor pion lawan, menggunakannya sebagai perisai pertahanan yang cukup aman. Lalu hitam lanjut dengan mengorbankan pion ke D5, pion sikat pion, dan hitam menarik gajah ke F3, pion D4 dimainkan. Kuda keluar kandang ke E7, dibalas kuda melipir ke G5, pion langsung mengusir. Sebuah langkah terlalu terburu-buru, yang akan mengakibatkan masalah besar. Sebab, putih akan menghukum dengan manuver fantastis, kuda cocol pion mengorbankan diri, sembari menekan dua perwira mayor sekalian. Kita mundur sejenak. Di sini, hitam seharusnya menempatkan kuda di F5. Setelah putih menarik kuda ke E4, hitam rokade pendek. Posisi hitam, masih jauh lebih baik. Lalu raja menerima kuda yang dikorbankan, pion maju menyerang kuda open skat. Jika gajah coba menghalangi, pion embat kuda sembari menyerang menteri, menteri makan, pion serang gajah. Kalau gajah menghindar sembari menekan benteng, pion maju open skat, gajah menutup, pion sikat menteri, gajah gebuk gajah. Setelah menteri serang aja, skat, raja tewak pion, menteri mengejar, raja kabur sambil melindungi pion, gajah melayang dihantam menteri, hitam akan menderita tujuh turunan delapan tanjakan. Atau, kalau raja lari ke E8, pion ambil kuda, gajah ambil balik, menteri melipir ke H6, menyerang raja, skat. Raja mingser ke D7, menteri membayangi, raja turun, menteri naik. Raja balik lagi ke D7, menteri terus mengintili, raja kabur, menteri G6. Setelah raja kembali ke D7, gajah menusuk di E6, raja kabur ke C6, gajah 4 gajah open skat. Gajah gelap coba menghadang, menteri lanjut mengudak-udak raja, raja menghindar ke B6, menteri cocol pion kembali skat. Raja A5, gajah D2, raja A4, dan pion B3, skat mat. Mungkin hitam membaca hal itu, lalu menarik raja ke F8. Kemudian, menteri menyusup ke H5, mengancam skat mat. Menteri adu menteri. Di posisi ini, hitam memang tak punya banyak pilihan. Misalpun kuda menutup serangan dan memperpanjang nafas, gajah akan hantam kuda. Menteri naik melindungi petak F7. Menteri menyusup ke G6. Setelah kuda berbunga ke C6, benteng akan menghabisi gajah, skat, pion makan, gajah makan kembali skat. Sesudah benteng dipaksa melahap gajah, menteri melahap raja, skat mat. Tentunya, langkah serba salah dari hitam ini, langsung dihukum dengan langkah pengorbanan super, benteng embat gajah, skat. Pion dipaksamakan benteng, dibalas dengan pengorbanan fantastis lagi, menteri cocol pion, skat. Dan sesudah benteng berkewajiban menghabisi menteri, gajah mengakhiri permainan dengan cantik, skat mat. Demikianlah permainan dengan istilah Bowden Smith, yang sangat indah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.